Oke, namaku Tasya Beda-beda Ya tadi oke Pindah pertanyaan kali ya Kita ganti pertanyaannya Lihat di komputer ini ter-tik-tik Pertanyaan Bau apa itu ya? Kamu tau mesong Tasya, backgroundnya apa? Kalau aku komunikasi Di? Halo? Berapa? Bawa aja bareng semua Aduh Bisa gak kamu? Dengan Eh Skip Jangan Dapat bocoran dari giri Yang lain Selain Blank 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 Jangan kasih tawar Artinya Memang sekarang itu Kalian berasa gak tau kalau kalian itu memang Anjing Apa namanya Enggak, mereka itu gak paham Bukan kelapa Buk Gak kong Buk 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 Gak Buk tidak menutuh Latihan black platform langsungnya mana? eh langsungnya mana? langsung merdeka ayo toh mati jangan harga mati Dua Harga eceran Eh harga eceran Barang nggak ngalah jalan, Bu? Tiga ribu, itu boleh sama Kirti Hehehehe Ngepeng dong Hehehehe Kita kenalin dulu nih Oke, Silahkan gajian Ya kita kenalin dulu siapa? Beli-beli Apa semua? Bele-bele Yari-bele Kali ini kita ngebahas tentang hari ketika Tidak kok jauh Tidak kurang agak bintang tawa Iya Ini Ditambah kita Kali ini kita sambut perkenalkan diri silahkan kita sambil jangan dong ini dari zaman apa generasi generasinya generasinya oke oke nama kotasya aku lahir tahun 2000 termasuk di generasi genzi genzi welcome tasya sekarang next welcome adiknya kata asya oke masih generasi Z udah beda 2000 itu terakhir 2000 terakhir berarti genzi dan gen alfa gen A gen A alfa udah masuk berarti kalau kita ini gen apa ya sebenernya generasinya udah hilang nah good friend kita mau ngebahas tentang ini dalam rangka 17 itu kita memperingati hari kemerdekaan ini yang ke yang ke 78 mana 77 wah gue bukan Indonesia ya tapi tasnya gue mau ngomong dulu ya gue mau ngomongin kesalit ya sama zaman sekarang ya Indonesia merdeka hari apa hari 17 lebih beda pak tergantung gak sesuai urutan kalau di umumkan itu hari Jumat tempatnya pada kirdi sakit dimana jalan eh rumah siapa rumah pegang sandimur rumahnya siapa punya siapa rumah Fatmawati salah kiai siapa gitu kalau gak salah kiai musto itu sejarah ya kita korek buka kita mau nanya-nanya sebenernya sejarah Indonesia dari Tasya dulu kita tanya ya arti kemerdekaan belum belum siapa yang bikin bendera Indonesia pertama kali Fatmawati wey kenerasi pak Nali Dedy belum tentu bisa jawab gue dah udah apa tanya-tanya ke gue harusnya pasti gue gak bisa pertanyaan berikutnya berapanya Dedy apa mama Fatmawati pertanyaan berikutnya buat Dika dari kak Dedy pertanyaan siapa yang membahas yang bikin naskah naskahnya dari S kayaknya dari S bukan siapa gue udah lupa ini apa Bastian Pito siapa yang membuat naskah siapa yang membuat naskah proklamasi gitu aja kok repot jawab aja mas inggris easy boy easy siapa 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 bener gimana Jokenofi jokenofi gimana kurang seksi oke kita kembali lagi ke topik bahasan kita oke jadi itu dulu penghizip apa pada saat topik kemas meninggal kalian hadir gak hei topik mas topik ini topik ini topik saya bundar eh topik saya kemas bundar topik kemasan ini aduh ini nih lu bedanya bawa-bawa ih kan topik lu jangan bawa anak yang susah-susah dong kita gitu ini kasihan lu kalau lu sendiri gak apa-apa kalian nyaman kita sebenernya pengen dengerin kalian loh kalian ngomong dong ya tadi oke pindah pertanyaan kali ya kita ganti pertanyaannya lihat di komputer ini terpik pertanyaan bau apa itu ya kamu tau mesong aduh seuntung apa jelasin mesong apaan apa mesong menurut kalian apa arti kemerdekaan gosong karena gosong gak apa arti kemerdekaan menurut Dika menurut aku nih kan sebuah negara tuh kan dari zaman dulu kan kita ada penjajaan ya iya ada penjajaan di jahat sekarang siapa lu tau deh siapa siapa di jaja di jaja siapa Dika di jaja siapa Dika di jaja siapa di jaja siapa jepang belanda jepang belanda jepang dulu apa jepang jepang dulu apa belanda belanda dulu belanda dulu betul bareng sama cina gak ada jualannya penunjuk jalan eh belanda ya barengan Cintanya penunjuk jalan. Sama Arab ini 2 orang. Ah, gitu. Ini... Belanda berapa tahun? Tahu gak Dika? Nggak jajah-jajah. Wallah! Masukin kabir! Wallah! 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 Nah, 350 tahun. Wuh! Lebih dong sekarang. Kalau sekarang lebih. Dulu perajaran dulu 350 tahun. Kan sampai kemerdekaan. 350 tahun. Dia bener loh. Dia sempat tempat. Kalian lu bisikin. Kalian egois sekali loh. Ini kesempatan yang muda-muda untuk memaknai. Tapi gini. Gini loh Dika. Kamu gak usah ngomong. Gimana? Eh, gini. Boleh. Kesempatan. Tapi lu gak usah bisikin dong. Itu namanya curang. Gak curang. Itu kan. Oh, oh, oh. Masuk aja. Dimana menerang. Dika aku, aku bisikin. Kenapanya? Eh, 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 parah kok. Dah. Itu Dika, saya ada kasih apanya. Dedi yang bertanya. Dedi yang bertanya. Pertanyaan itu sama gak, Dedi? Kita pengen tahu. Dijajah sama siapa. Bukan. Apa? Arti kemerdekaan untuk mereka. Tadi Dika belum selesai ya? Silahkan Dika. Kan tadi dia bilang backgroundnya kita pernah dijajah. Ya. Dan kita sudah merdeka! Merdeka kan? Merdeka! Kita sudah berjuang dan kita sudah merdeka. Menurut Dika, apa makna kemerdekaan? Lu cara mengisi kemerdekaan gimana? Buat anak-anak lu si Dika. Kita harus. Merdekaan itu buat kamu apa gitu? Kan kamu dari Indonesia, wakili apa? Udah merdeka nih sekarang. Dulu, para pejuang kita juga sudah memperjuangkan dan kita sudah merdeka. Apa sih? Oh, enggak lah. Gak ada. Merasa enggak sih? Gak ada. Kamu merasa merdeka enggak sekarang? Merasa sih. Serius? Jangan gitu. Serius? Jangan diintimidasi jangan. Tidak. Ini bertanya terus lho. Serius? Yang pasti kita semua tidak merasakan penjajahan. Tapi merasakan kemerdekaan enggak? Merasakan dong. Karena para orang-orang kita belum berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Betul. Tapi kita sendiri merdeka enggak? Merdeka? Kenapa? Karena kita lahir, bangsa ini sudah merdeka. Iya. Tapi ngerasain enggak? Ngerasain orang kita lahir dalam merdeka gimana sih? Eh, perjuang itu bukan dulu. Betul. Apa yang lu rasain? Masalahnya apa? Kono. Apa? Kono. Sebelum lahir, itu merdeka. Gimana? Merasa enggak? Merasa sih. Merasa lebih... Harusnya sih lebih... Bebas ber... Ekspresi. Ekspresi. Negara kita sudah... Negara demokrasi. Eh... Tapi kamu merasa kalau kita sudah merdeka ya? Baru. Merasa sih. Lama-lama. Oke. Oke. Kita dengar tanggapan tasnya ya. Gimana? Menurut. Nah. Gimana lu? Memaknakan kemerdekaan kita? Eh... Memek yang masuk. Memek yang masuk. Memek yang masuk. Sianto. Jawa. 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 Gimana tasnya? Gua lagi ngebayangin kalau memek berdeka gimana ya? Maaf tasnya, silahkan tasnya. Silahkan yang sudah... Mereka. Ini kan karena tasnya lebih tua, tiga tahun. Ini kan karena tasnya lebih tua, tiga tahun. Mereka. Mereka lagi ngebe. Mereka lagi ngebe semua, pak. Ini nggak penting. Ngebe. Oke. Kita dengerin tanggapan tasnya. Oke. Kasih pertanyaan dulu dong. Pertanyaannya sama. Menyerang-menyerang. Menyikapi kemerdekaan. Oke. Yang gua rasain gua keren-lahan. Hehehe. 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 Masih tasnya. Masih tasnya, silahkan. Mulai nggak merdeka. Hehehe. Tuh. Tuh. Pembalasan biasanya lebih kejam. Waduh. Oh, udah nama dong. Oh. Kita kasdang, pak. Woi. Ini mau dimana tasnya. Oh, enggak. Tasnya mau ngomong. Eh. Udah, udah di whatsapp katanya. DOR. 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 Oh, oh, oh. Eh, kita denger. Silahkan tanggapan dari Tasnya. Tasnya tentang kemerdekaan. Oke. Kalau misalkan untuk aku sendiri. Kemerdekaan itu kan ya memang dari yang Dika udah ngomongin tadi. Emang susah sih untuk ngerebut kemerdekaan itu. Zaman dulu. Yes. Tapi kalau zaman sekarang ya benar kata Dika. Gimana cara kita menyikapi kemerdekaan itu dengan cara ya. Kalau untuk pribadi aku sendiri. Pengennya tuh ya lebih bisa eksplor banyak hal baru. Bisa membantu. Hehehe. 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 Sama mau Dika tadi maksudnya. Hahahaha. Ada nggak perbebana Nongita. Hehehe. 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 Hahaha, Ngg ele porque. Hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe. Steph. Hehehe. Hehehe ekee. Hehehe. Hehehe. Tanya asą bukan perki. Hehehe. 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 oke, kita lanjut ya diskusi aja nih mau jawab yang syukur easy boy, easy co ada pertanyaan lagi sapi itu bisa merdeka jika konon ditaruh kirir kan tadi ini belum selesai aku kucingnya gimana menurut kamu udah dijajah belum gini-gini apa, Tasha nama Neon Neon jajah-jajah jangan gak ada yang mau nanya gak jadi Cihadi, ayo nanya gue aja deh yang nanya asyik nih dia mau nanya apa Cina Cihadi di Makhamin, dimana? siapa? di kuburan bener sih Cihadi Cihadi rasli gimana? apa? rasli gimana? Aceh pakai hijab apa enggak? pakai yang benernya pakai? pakai yang dikuku sejarah itu salah sebenarnya ini yang gak usah kita ikutin ya yang salah ya yang salah boleh ke sebelah sana mas ada yang mau nanya lagi gak? ada selain Belanda ngejajah negara Indonesia apa yang dijajah? apa yang dicari? rempah-rempah wah pola jawa penggensi mego gue tanya dia masuk SD iya emang orang lanjut kemana? gue gak tega sama Tasha bawahnya pengen ngejajah ya? Tasha jajah aku dong siapa yang nanya? saya aku disitu relaj tarik napas buang dari mata aduh gue terung gak ticu gak ticu si Derry niat banget loh dia itu lah gue gak pesan-pesan maaf 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 kamu nanti ketularan loh Dika bener lah gak apa-apa ya? nanti jadi gini-gini ya oke Tasha kita mau ngelak muka dulu ya kayak kayak ini dong kayak orang tua jangan ini orang tua ini jorok-jorok banget ya oke kita orang tua yang gak merasa tua sebenernya kalau kalau yang gak tau dirian kayak orang tua ini bayangnya zaman perjuangan itu iya iya dia cerita iya buat nyasih nasehat gak lah mereka menurut aku kita kan diskusi ya tadi kan tadi udah disampaikan sama Tasha sama Dika bahwa makna kemerdekaan itu adalah mengeksplor diri zaman dulu perangnya di gimana kalau dari gue pengen nanya kalian punya cita-cita apa untuk Indonesia jangan tau kenapa lu dia nyembunin ya kesini doang sama kayak lu kalau lantau yang lantai lu liatnya siapa? gue mulu disalahin gue mulu di ngomelin yang lantain dia gue ngomelin karena dia pelaku sama juga sama yang lantain dia eh itu narasumber yang lantain dia oke yuk ada lagi yang ini dikatakan gue nanya nih ada lagi oh tadi yang Indonesia lu gue tembak sekarang aja deh tasya apa yang tasya tembak eh apa yang tasya tembak tasya punya cita-cita apa untuk Indonesia dalam kemerdekaan ini kan kita ada merdeka gajah 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 mati dia gajah 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 siapa ini gajah 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 kakinya gantung loh ya Allah ayo 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 oke ada yang mau nanya lagi itu tadi tasnya mau jawab lu dan pertanyaan itu berlaku buat kita juga kamu ngerti gak sih mau nembak katanya bukan punya cita-cita nembak apa ayo punya cita-cita apa untuk Indonesia oke kalau aku sih pengennya lebih ke ngebantu sesama sih kayak maksudnya kan memang banyak anak-anak anak-anak yang gak seberuntung kami gitu oke ini kok ini kok lu dah giri semua di mana ini 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 luar ekspektasi gua loh gila loh anak-anak sekarang sekalian kayak Gika kayak Tasya punya cita-cita yang segitu mulianya kemanusiaannya lagi gua cita-cita cita-cita ku jadi dokter tanjus jus jus nah keren ya cita-citamu ingin jadi lontek orang yang ingin bener loh nah maafin maafin kalau jaman yang ini kan ya kaget jaman kita dulu kan ada kalau 17an menikmati itu ada cita-cita balap karung masukin pensil ke botol ewe ewe juga cita-cita ku cita-cita ku nah sekarang generasinya Tasya sama Dika ada gak yang jadi gitu ada dong lomba-lomba lomba-lomba ada dong lomba-lomba gitu kalian Tasya sama Dika ngikutin gak kayak gitu lomba 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 ikut apa kalau jaman sekarang sih kayaknya udah mulai beradaptasi kali ya jadi lebih ke banyak yang game-game dijadiin lomba 17an kayak gitu lomba-lomba mobile legend iya kayak gitu udah gak ada berarti ada sama siapa yang tua-tumam ya bener-bener enggak mau ceker yang memat dek bijinya kondornya kalau Dika kalau Tasya lomba-lomba lomba-lomba biji gua ketinggalan tuh aduh lomba-lomba jadi kalau yang bakat karung yang merah nyaki semua udah gak ada anak gue udah gak ada yang mau disini ngapain gitu makan dulu masih sih masih tapi ikut juga enggak kan belum lomba lomba lombanya itu yang kayak lebih gambar bikin apa terus nanti diikutin berkarya ya berkarya berkarya hari kita 5-6-7-8 umur umur masih seperti up up jadi lanjutin jadi kalau menggenji itu enggak enggak yang ketangkasan jadi bener jadi yang maksudnya karya online mobile legend kayaknya game online gitu ngokok udah jawab nih tasya udah jawab ngokok tasya udah jawab cita-citanya ngokok apa cita-cita terhadap terhadap Indonesia ngokok cita-citanya 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 ngokok juga kalau dika ngelatain sama tasnya enggak apa-apa enggak akan marah coba kalau coba kita jadi jelasin aja ke dika jelasin aja ke dika kabai yang jelasin kabai ke dika dan ke tasya udah udah kalau sebenernya kemerdekaan itu kemerdekaan itu ada dekogen adunya apa jadi kau mulai gentayangan paramek paramek janganlah janganlah KFC kFC enggak apa king center dika apa cita-citanya apa enggak boleh sama lu sama kakak mebel lembel lebih kayak ini aja sih apa kemajukan yang apa ya di desa-desa tuh kan banyak yang ketik tinggalan tuh kayak misalkan dari segi teknologi dan disana pun belum tentu ada internet oke apa apa sih kalon kamu itu dari paramek kamu backgroundnya apa? computer boleh kasih tau gak kamu kuliah dimana? di kontrol kejepit gak? kuliah dimana? di depok aja deh di UI aku tau dia komputer itu apa sih? nanti akan kemana itu? saya dulu waktu kuliah dulu kalau pagi ngambil komputer sih yang dihukum kalau dia beneran ngolong komputer orang tasya backgroundnya bang? kalau aku komunikasi di? di lantan school ada berapa? bawa aja barang semua berapa tasya? eh berapa tasya? tasya di mana? komunikasi apanya? apa? punya barangnya eh apa barangnya? kenapa? memeknya eh udah tau udah gara-gara ngotaknya kenapa? memeknya ada gak? eh kenapa? eh itu kalian kalau yang kayak gitu kenapa? di generasi memek boleh gak? eh di generasi kalian yang kayak gini tuh kayak segera kayak gimana tuh? ngok-ngok ngomong ngok-ngok kontol ngok-ngok ngomong jorok gitu kalian tabu gak sih di kalian? gak di SMA juga diajarin mereka ada orang biologi berarti kalian yang gak diajarin ya? enggak eh anak-anak sekarang ngomong eh apa lu? eh kita ngomong di sekolah langsung pak sekarang ngomong itu gila-gila eh anjing anjing oh kita kan dulu gak boleh kucing mereka gerakan kakinya di kajian itu bakal juga sih iya iya coba tanya iya kah? bener kan? tergantung sih tergantung sering kucingnya dan itu biasa? itu biasa duar soalnya lo liat anak-anak yang duar berapa LZR? kalau ngomong begitu, kenapa teman lo ancingnya? berapa LZR? yang dinyuk balik lagi tergantung circle nya tadi belum kelab loh, kamu komunikasi dimana? LZR nya tahun berapa nih beda? UNN, kok tahun? oh, gue pernah lagi kembali disitu pernah jadi instruktur anjing jadi ada kayak yang dimainkan sama Dika ada turnamen Mobile Legends itu yang juara itu UMN jadi kampus kardologi kapan? oh main? nah kemarin kan ada yang berapaan itu? dari PSPA kan ada yang mulai dari kaki gak sih itu? ada di luput jadi itu yang jaruh lain men oke pasti dia jago main Mobile Legends nya kalau menurut kalian, kalian butuh apa dari kami? untuk mengisi kemerdekaan mau nyata? mau nyata? mau nyata gak? tiba-tiba mau nyata lagi makan sapi lagi makan? oh oh babi-tabi heee babi nenek metek babi kalian butuh tetek gak? apa yang kalian butuhkan dari generasi sebelum kalian? buat generasi sebelumnya ke generasi sekarang ya lebih ke apa ya maksudnya menyediakan apa kayak tempat atau bisa provide lah misalnya aktiviti apa kalau misalkan yang maksudnya yang generasi sebelumnya pasti kan lebih tua maksudnya lebih berpengalaman apa sih yang kiranya tuh bisa disampaikan lagi ke generasi yang bawah terus bikin aktiviti yang lebih menarik yang buat generasi-generasi selanjutnya tuh semakin semangat tertarik gitu loh sama kemerdekaan sama Indonesia mungkin yang sinis-sinis lebih kayak sejarah, budaya, kultur harus kita ingetin kembali kepada generasi sebelumnya karena itu sudah banyak yang hilang dan masih banyak yang belum tahu sejarah tentang Indonesia ini yang keren dari Gary iya om Gary ini kan pengalamannya di luar negeri cukup lama lah dia bisa melahir di Indonesia artinya memang sekarang itu kalian berasa kalau kalian itu memang anjing apa namanya nggak mereka itu nggak paham kok 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 nggak paham nggak paham kok apa itu kok kok nggak ada sponsornya oke mereka nggak paham atau kurang mengetahui tentang sejarah Indonesia bener ya budaya budaya gitu-gitu karena 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 setiap satu daerah setiap satu daerah misalnya di Kalimantan makanannya banyak berupa bermacam-macam betul lo pesan apa? nasi goreng merah itu ada juga ada nasi goreng merah itu di Makassar bencon tapi di Balimantan itu ada Kalimantan itu ada oke kamu makanan daerah siapa yang paling kamu suka? Dika aku Sunda kamu Sunda? iya karena kalian orang Sunda? iya Surabi oke yang di Jakarta yang favorit apa? makanan khas Jakarta? asin apa? tapi kan yang anak-anak muda sekarang anak-anak muda sekarang itu yang nggak tahu budaya sejarah kultur Indonesia kuliner Indonesia kadang lupa iya karena mau panas gue coba Cong kasih nasihat dulu coba saya kasih tahu supaya paham sama sejarah Indonesia dan kultur Indonesia Pak panjang sama besok Pak poinnya aja Cong susah poinnya aja panjang laki-laki latahnya laki laki eh foto dulu kakis balik lagi kemana? ah ini susah bincang balik lagi tadi kan pengetahuan sorry seberapa besar cinta kalian teman Indonesia? penting susah banget Pak kamu pakai angk dari ini jadi aku boleh kalau aku secinta itu karena kan satu, aku lahir di sini dua, makanannya enak semua tempatnya juga maksudnya destinasi wilayah siapa sih yang nggak mau ke Indonesia? wow lu enak 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 kalau dikah jangan sampai sana lu bedo sama dia dia cewek lu perempuan Eeeh Harus makan aja ya, makanan sih paling... Gak, yang... Sebagai... Sebagai... Cinta atau Indonesia? Cinta banget Cinta banget Apa yang membantu cinta? Makanannya? Makanannya? Budayanya juga Budayanya juga Ceweknya yang lagi lu dekat sekarang? Itu burek lagi? Buda Oh, udah... Ah, udah... Eh, pajar nyingsing Enggak! Pasukan suka kecocewannya Oke, ini sekarang kita tanya nih Seberapa mereka tahu terhadap... Kita coba rekonten Eh, sanggis Ejiko, Ejiboit Ah, nah, balik balik Eh, eh, bentar! Ini bodanya! Lagu... Nasional? Nasional apa yang paling kamu suka? Selain indonesia Raya Beli indonesia Raya kan setiap kita upacara Oh lagu wajib Mau hendikan cinta Bisa nggak kamu? jangan dapet bocoran dari kiri yang lain proklamasi 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 bergambian lu lucu banget kuncil anaknya ketawa kuncil anak ketawa kan aku berikan Indonesia proklamasi penghendingan kita lagu undang 45 gimana coba undang 45 undang 45 itu alin yang paling kamu kan kalau proklamasi gimana kalau nikah lagunya apa ini fokus dong sama bintang 6 lagu Pancasila iya iya masih pancasila aku lah mendukumu proklamasi sedia bergambahan untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa nah oke oke yeee ini kan orang Sunda janyian orang Sunda apa itu yang kemerdekaan tentang kemerdekaan orang Bandung oh ini lagu Bandung apa yang lain coba yang lain coba walu 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 ibu kota periangan sudah sudah lama stop katanya Sunda kenapa ada betanya oh iya 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 harusnya orang Sunda aku raka kita saudara abdi agar ganti kakak kita saudara boleh sudah lama abdi kan lebih Sunda biar kotok ya sudanya kalau langit coba tasnya yang orang sudah itu ibu kota periangan penggeras lia abdi satu lagi pertanyaan selama belanda itu lewat selama belanda siapa yang gaji kita jepang dulu bandara terbesar dan tempat perangnya jepang itu dimana di little tokyo disini blok m ayo dimana hiroshima budespan lu jangan dulu makan loh dimana itu masih ada apa sekarang ya hiroshima di indonesia oh maksud lu iya berapa sama bandaranya dulu dibikin batavia per halbar sudah kelapa per halbar itu di amerika pertanyaannya udah ini tua banget iya berapa lagi lu gak biar tau oh ini sepakat ya sepakat ya kamu suka dong kalau pertanyaannya nah biar biar ada pengetahuan boleh iya gak tau gak tau diambon diambon apa kalau bangker jepang di bukit tinggi juga ada ada oh enggak ini kan yang terbesar dia ada pengetahuan juga dia besar juga lebih dari barang gua ayo udah skip orangnya kak deddy kak deddy suka lagu indonesia tuh apa yang menyamuk lewat ditangkan apa lagu nasional apa yang paling suka walaikum salam sus walaikum salam sus wuh wuh aduh eh lagu indonesia yang paling suka itu emm memek kan lagunya gimana ah apa lagu apa lagu indonesia pusaka gimana lagi eh itu bukan yang pusaka bukanlah itu tanah itu Indonesia syatana ini oh ini ada ceritanya dulu ada misako langsung ditunjuk disana tempat lainnya wah wah itu lagu nam waaah itu lagu nasional loh itu lagu nasional loh gila loh itu kan parah bu, buka bu eh bu buka kalau om diri apa ha? lagu nasional yang suka lagu nasional yang suka anak kecil semua gua sukanya apa lagu ini kecil mati pokoknya lagu indonesia yang kecil yang dari awal sampai akhir tidak ada huruf r nya apa itu coba nah ini lah tanya coba lagu indonesia kamu mau pulang dulu 2 tiga aja 3 yang gak ada huruf r nya dari awal sampai akhir lagu nasional naseh anak anak lagu anak 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 yang gak ada r nya yang di sekolah sekolah naik ke puncak gunung tinggi terus apalagi naik naik ke gunung Pelami, pelami, alangka idamu Ada R nya lagi ya Kalian gradasi muda yang harusnya berpikir keras Biar kita tidur Satu udah ketemu Belum Sambil mikir Yang pertama Naik naik ke puncak kuno Itu ada R nya Itu kan pelami pelagi Kiri kanan ada Kecuali mau di kanan Semua kanan kanan Contoh satu Nina Bobo Nina Bobo Kalau tidak Bobo digigit Ada R nya? Ngamruk Itu tetap lagu nasional Versinya Unggeri Karena Jangan digacah gitu Kalau aku Eh jangan Biar itu pertanyaan itu buat sium Ini buat mereka Ini buat mereka Dika, ayo Dika Satu aja Yang kalau R nya dari orang terakhir Otak mereka di peresan Motong bebek asa Asa di keluar Nona minta dan asa sorong Eh masih ada sorong ya Lama nih geng Kalau nyerah Sama udah gini gini Sebutin Coba Satu-satu Aku sayang mama Dua-dua Juga sayang mama Tiga-tiga Sayang mama Mama Satu-dua-tiga Aku sayang semuanya Gak ada Gak ada R nya Gak ada R nya Oh, susah-susah Gak ada R nya Gak ada R nya Itu mesti tahu nih Dia nanya Yang kedua apa, Ger? Jadi jangan menanya Gak ada yang ketiga Kelaman-kelaman Kita masuk ke Yelling Tapi gue mau kasih tahu Lagu nasional Yang menurut gue maknanya Yang paling tinggi Itu lagu Tanah Air Tanah Air Ku tidak kurupakan Kan terkenang Selamat Bukanku 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 Sayang Tentu Tentu Tak akan Hilang Dari Kalbuter Ada satu lagi Tanah 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 Kuya Jadi kalau kita jalan-jalan Termasuk kita keluar negeri Ku cintai Itu jalan perang gak sih? Enggak Udah jaman kemukai kami Tentu 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 Coba aku punya ACI ACI Aku cintai Indonesia Di mana BTPIN Aku cici Ada itu Lagu penutupannya TVRI apa? Apa? Lagu TVRI penutupan Aku cinta Anda cinta Kuatan Indonesia Itu sejarah-sejarah Harus kalian tahu Belum lahir Untuk menyemang Pancangnya juga belum Mereka Kita harus buat Yel-Yel Masing-masing orang Harus bikin Kontrol gede Harus membuat Yel-Yel Supaya semangatnya Makin gede Nasionalis Dalam darah Belahar darahku Yel-Yel Dedi Yel Gak mati Mkdi Harga pacaran Jangan lho Ini masing-masing Dari Kak Dedi dulu Atau kita mulai dari yang muda ya Ya dari yang muda dulu Apa? Kenalnya apa? Yel-Yel Yel-Yel Mokokasih Yang kuah Rasanya Nasionalis Kan dulu kita pernah dengar tuh Merdeka otomati Ya itu udah meluang Maksudnya biar mereka punya background Berpikir Nah Dari Dika dulu Dari Dika Yel-Yelnya apa? Untuk Dika sekarang Buat teman-teman Dika juga Boleh dikasih ke player-nya gak? Jangan dong Kekamera 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 ya Indonesia Anak muda Kreatif Menurus bangsa Yeay Kurang semangat Lebih semangat Yel-Yel tuh kayak lagu gitu Teriak 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 Merdeka 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 atau Emang bener merdeka Luang yang dikatakan Lebih Lupa ya Zaman Zaman Kreatif Untuk bangsa Tadi itu Tetap kreatif Bangsa Untuk siapa? Untuk Anda Buat saya Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Indonesia Kelupakan Apa di tadi? Anak muda Sekarang Itu Kalau gue coba Indonesia Merdeka Grogi Indonesia Mudah Kreatif Untuk bangsa Ancang ya Iya Indonesia Merdeka Tadi Indonesia Kreatif Untuk bangsa Betul Satu Dua Tiga Indonesia Kreatif Betul Sukongsa Ini versi banci Indonesia Banci aja Gimana sih? Indonnya Asli Eh banci aja Jadi versi laki Loh enggak Banci aja Ya Tasya sekarang Apa ya? Semangat kan TV Maaf ya Tasya Enggak Aku harus Gimana? Gimana? Gimana dari Tasya? Membela yang bayar Membela yang bayar Membela yang bayar Bayar apa tuh? Bayar apa tuh? Abis main bayar Abis main bayar Abis main bayar Abis main bayar Abis bayar Ayo Tasya Lote Apa ya? Belanja di lote Gratis ya Ayo kasih kesempatan Kasih kesempatan Semangat 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 Tasya mulai ngaceng Dia mulai berpikir Versinya Tasya Jangan Biarin dari versinya dia Gimana Tasya? Gak apa-apa Oke Kita dengerin Good friend Cara Tasya Ini ya-ya dari Tasya Untuk 70 tahun 78 tahun di Indonesia Lanjut Silahkan Langgu aja Ini bikin lama Biarin Indonesia Maju bersama Yeay Oke Tetap isi Kemerdekaan ini Dengan alam positif Jangan pernah Baper Jangan pernah Pasuk Lari Terus Pantang mungur Maju Tusuk Oke Thank you Kita lupa Comment Gue suka Nanti 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 Terima kasih.